Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mohon Maaf lewat ini disampaikan mau bertanya Diterima tidak jikalau kita puasa Tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh Setelah azan subuh baru mandi junub Karena kesiangan Akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu Dia junub, makan sahur Habis sahur azan, tertidur Sah tak puasanya Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummul Muminin Aisyah Radiyallahu anha Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa kata beliau? Ini usbihu junuban Aku ketika bangun pagi dalam keadaan junub Belum mandi wajib Wa ana uridu siyam Dan saya mau puasa Apa jawab Rasulullah sallallahu sallam Wa ana usbihu junuban Wa ana uridu siyam Aku kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pernah juga bangun pagi dalam keadaan junub Fa'aghtasil Lalu aku mandi wajib Wa'asum Dan aku berpuasa Tapi laki-laki ini tidak menerima Seperti dia kurang puas Lalu dia katakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Engkau tak sama seperti kami Engkau kan Nabi Rosamu yang lalu Yang akan datang Sudah diampunkan Allah s.w.t Apa jawab Nabi s.a.w Nabi marah Wallahi demi Allah Inni laarju An akuna akhshakum Wa'alamakum Aku orang paling takut pada Allah Aku orang yang tahu Makna ucapan Nabi ini Ya kamu mandi aja Dan puasa Cuman yang perlu diingat Junubnya itu Sebelum Azan subuh Jadi sebelum azan subuh Dia berhubungan kelamin Dengan istrinya Suami Dalam keadaan junub Kemudian Azan subuh Nah itu puasanya Lanjutkan Yang tidak boleh itu Setelah azan subuh Baru dia berhubungan Itu Nabi s.w.t Tak boleh Apa pendapat ulama Kata Imam Nawawi Ajma'ah ahlu hadihil amsar Sepakat seluruh ulama Di berbagai negeri Alasihati sawmil junubi Bahwa orang yang junub Ketika subuh itu Puasanya sah Sawa'un kana min ihtilamin Au jima'in Apakah dia junub itu Karena sebab ihtilam mimpi basah Atau karena hubungan kelamin Jadi Lanjutkan puasa Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mohon Maaf Lewat ini disampaikan Mau bertanya Diterima tidak jikalau kita puasa Tapi mandi junubnya setelah sahur Setelah subuh Setelah azan subuh baru mandi junub Karena kesiangan Akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu Dia junub Makan sahur Habis sahur azan Tertidur Sah tak puasanya Ada hadis Yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummul mu'minin Aisyah Radiyallahu anha Datang seorang laki-laki Menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa kata beliau Ini usbihu junuban Aku ketika bangun pagi Dalam keadaan junub Belum mandi wajib Wa ana uridu siyam Dan saya mau puasa Apa jawab Rasulullah s.a.w Wa ana usbihu junuban Wa ana uridu siyam Aku kata Nabi s.a.w Pernah juga bangun pagi Dalam keadaan junub Fa'aghtasil Lalu aku mandi wajib Wa'asum Dan aku berpuasa Tapi laki-laki ini Tidak menerima Seperti Dia kurang puas Lalu dia katakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Innaka lastamith lana Kau tak sama seperti kami Kau kan Nabi Rasulullah yang lalu Yang akan datang Sudah diampunkan Allah s.w.t Apa jawab Nabi s.a.w Faradiba Rasulullah s.a.w Nabi marah Wallahi Demi Allah Inni laarju An akuna akhsyakum Wa a'lamakum Aku orang paling takut pada Allah Aku orang yang tahu Makna ucapan Nabi ini Ya kamu mandi aja Dan puasa Cuman yang perlu diingat Junubnya itu Sebelum Azan subuh Jadi sebelum azan subuh Dia berhubungan kelamin Dengan istrinya Suami Dalam keadaan junub Kemudian Azan subuh Nah itu puasanya Lanjutkan Yang tidak boleh itu Setelah azan subuh Baru dia berhubungan Itu Azan subillah Tak boleh Apa pendapat ulama Kata Imam Nawawi Ajma'ah ahlu hadihil amsar Sepakat seluruh ulama Di berbagai negeri Ala sihati sawmil junubi Bahwa orang yang junub Ketika subuh itu Puasanya sah Sawa'un kana min ihtilamin Au jima'in Apakah dia junub itu Karena sebab ihtilam Mimpi basah Atau karena hubungan kelamin Nah jadi Lanjutkan puasa Wallahualam Terima kasih telah menonton